Masih terkait dengan Presiden Jokowi Dodo, pemirsa bukan sekali dua kali Jokowi Dodo menjadi sampul majalah media asing. Beberapa hari lalu, Jokowi mengunggah dalam akun Instagramnya ketika menjadi sampul majalah gaya hidup Arab Saudi, Arojul. Wajah Presiden Jokowi Dodo menjadi sampul majalah gaya hidup Arab Saudi, Arojul, edisi W2019. Tak hanya mengulas sepak terjang Presiden Jokowi, juga dikulik sosoknya yang gemar musik rock, hobi naik sepeda motor, dan sosoknya yang dekat dengan keluarga. Artikel dalam majalah tersebut juga mengulas demokrasi, terorisme, penanganan kasus narkoba, hingga efektivitas dana desa di Indonesia. Dalam situs resmi majalah Arojul disebut pula bahwa hubungan RI dengan Arab Saudi sangatlah penting, terutama di bidang agama, investasi, budaya, dan pariwisata. Akhir Mei lalu, Presiden Jokowi Dodo juga dibuat dalam artikel The New York Times yang berjudul With Jokowi Dodo's Relection, Indonesia Backs Global Tilt Towards Strongman. Dalam artikel yang berlatar kunjungan kerja Jokowi ke Mandalika Nusa Tenggara Barat itu digambarkan bagaimana Jokowi menjadi sosok penyeimbang di tengah lemahnya demokrasi. Tak hanya itu juga digambarkan betapa dicintainya penyokowi oleh rakyat Indonesia. Tak hanya Arojul, Jokowi Dodo juga pernah ada di sampul majalah Times saat terpilih menjadi Presiden tahun 2014 lalu. Headline majalah yang terbit pada Oktober 2014 itu berjudul A New Hope atau Harapan Baru. Dalam artikel Times disebutkan bahwa Jokowi adalah kekuatan demokrasi. Munur sedikit ke awal 2019, Jokowi Dodo juga menjadi sosok di sampul majalah Business Weekly asal Taiwan. Jokowi disebut sebagai Intan Bersinar, pemimpin yang baik sejak awal terjun ke dunia politik. Kemudian ada surat kabar Jepang Nikkei yang pernah memuat profil Jokowi Dodo sebanyak dua halaman penuh. Nikkei menyoroti keperibadian Jokowi yang sederhana dan begitu populer. Nikkei juga menyebut sosok Jokowi adalah contoh yang baik bagi para politikus di Jepang.